N, mobilnya dijual nggak? Dijual katanya ya, dia mau beli rumah katanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dia kan cowok metroseksual gitu kan, ya liat, wih pake kulit, ya kan? Buaya. Iya. Dasar buaya Jon, ini aja woi, botega Jon, ngeri. Ih, ngeri. Oke. Nah, kalau kita lihat mobilnya, ini bener-bener kelimis, kekleng banget. Yang ngikutin vlog gue udah lama, dari beberapa bulan yang lalu, mobil ini gue drop di Val Auto Works. Basic-nya ini tahun 2011 itu, cat-nya warnanya Black Mica. Kita akan melakukan penggantian cat dengan warna Obsidian Black atau mungkin hitam solid, terkenalnya ya. Namun, enaknya di sini, cat-nya kita bisa pilih pake bahan apa aja. Contohnya dia ada sequence, ada space hacker, atau mungkin mau yang lebih bagus lagi juga banyak. Nah, dia bisa menyediakan mulai dari cat mobil hanya parsial, satu panel, dua panel, atau kalian mau ngecat sebody, atau kalian mau clear code mobil kalian di sana, bisa. Jadi, ini bengkel punya temen kita, Mas Faki. Mas Faki, thank you ya, udah bikin mobil ini dengan baik dan seksama. Yang gue suka dari Val Auto Works adalah kerjaannya detail. Kita lihat di bagian-bagian sini. Ini-nya nih, nggak ada yang bangun. Ya kan, udah gitu. Mobil ini, begitu pulang ke sini, bersih total. Bener-bener bersih. Nggak ada bekas dempul, nggak ada bekas yang biasanya kan ada serbuk-serbuk putih tuh. Nah, itu hilang semua di sini. Jadi, gue senang sih. Jadi, kayak di pelek-pelek tuh nggak ada bekas-bekas cat. So far, gue miss. Karena bengkel yang bisa menjaga kebersihannya itu berarti dia nggak total lah. Kerjanya totalitas, jadi rapih gitu kan. Nah, kita akan berbicara tentang modifikasi apa aja yang ada di Yarisnya Hendry ini. Kita lihat di bagian pelek ini, pakai DNJ wheel. Ring 16, 205-50. Campiro SX2. Nah, memang dasar Park Boy keren ya. Warnanya putih kan? Wuh, gila. Cakep ya. Fairnya lowering kita bikin di Mas Vito. Ini cuma dua jari-dua jari depan belakang. Tambah spacer dikit, spacer bekas mobil Om Dimas. Sebenarnya mau pelaknya juga bekas Om Dimas. Dirampok sama Hendry ya. Nggak sih, gara-gara pakai pelak ini geserot terus Om Dimas. Om Dimas kan kalau pergi, sekali pergi berlapan di mobil kan. Nah, kita lihat bagian depan. Depan Om. Nah, ini bagian fog lamp sama bagian sini. Ini ganti pakai DS-HID 4300 Kelvin kalau kalian nggak tau DS tuh. Nah, DS sebenarnya itu tempat pasang lampu yang paling oke. Menurut gue so far di Jakarta yang menyediakan garansi 2 tahun. Sudah gitu, lampunya tuh terangnya bener-bener bagus dan juga lampunya disetting. Ini bagus kan Om? Nah, dia dari awalnya biru, lama-lama jadi putih-putih kayak OEM Natural Look. Terus si EN, tambahin lagi lampu kecilnya itu di bypass. Jadi, lampu kuning ini biar kayaknya JDM Look gitu, Jon. Gila kan? Mantap, Jon, ya. Yuk, sini. Mobil ini juga ada full per dam, tuh. Full per dam, ya. Nah, karena Yaris dia ini S-Limited, udah ada engine start. Terus. Parfumnya mahal, Jon. Kita maaf, Jon. Pakai parfum Hero House yang Rp20.000, Jon. Omnibus Car All, Jon. Ini Rp250.000 nih, Om. Good. Iya, gila. Bukan main ya. Nah, untuk audionya. Kemarin dia pasang prosesor 32-bit. Sama subwoofer 1, kita lihat di belakang. Cukup sih, Om. Kalau buat harian. Kenapa ya, Om. Mobil Yaris Bug Pau ini, boleh dibilang modelnya paling abadi ya. Dibanding Yaris-Yaris yang sekarang sih, gue lebih suka Yaris yang ini gitu loh. Tampilannya, nggak neko-neko. Mesin 1NZ FE 1500 VVTi. Wah, larinya enak. Buat harian, udah gitu. Bensinnya, konsumsinya irit. Udah gitu. Harganya terpakut cukup stabil ya. Dari gue 5 tahun lalu sampai sekarang, harganya segitu aja. Cepet, 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 cepet. Jadi, awet kayak mobilnya diri duan ya. DX-nya tuh ya. Harganya segitu aja ya. Malah naik ya 1-nya. Oke. Nih, yang membedakan antara tipe S dan tipe E, itu tombol ininya nih. Ini tipe S, dia bisa buat ngunci di sini. Nah, buat buka di sini. Oh, dari sini ya. Bisa buka, sekalian buka kuncinya juga. Ini udah full perdam. Nah, kemarin gue pengen pasangin lampu neon biru di sini, om. Cuman, dia nggak mau, Henry. Jadi, yaudah. Nggak mau. Nah, ini pake lampu warm white juga dari DS nih. Nah, bagasinya di custom, jadi banser masih bisa keluar. Padahal, kalau bandia kempes juga dia nelfon si Fairly. Nggak mungkin dia ganti sendiri, John. Ini toneo covernya juga masih ada. Ini tipe H, ciri khas tipe S. Joknya sengaja gue bilang, jangan diganti ke kulit. Sayang ya, karena tipe S ini joknya semuanya udah full hitam. Dan tipe S limited, atau minimal tipe S, itu semua interiornya full hitam. Kalau dilihat dari sini, om, dishoot. Tuh, plafonnya hitam. Ornamen-ornamen lainnya, nggak ada yang abu-abu. Semuanya hitam. Dan juga, biasanya kalau Yaris yang tipe generasi awal, dia bagian tengahnya itu black piano. Karena ini generasi yang kedua. Dan yang kedua dan ketiga ini, semuanya udah warnanya abu-abu. Bedanya kalau generasi ketiga itu, setirnya sudah ada kayak pegangannya gitu. Dan dia warna joknya itu, clear-nya hitam dan merah garis benangnya. Oke, kita lihat di bagian sini. Ini ciri khasnya Yaris yang tipe generasi kedua. Ada sedikit kuning. Kalau di generasi di atasnya ini, kayak Yaris Adego itu, gue ganti yang lampu Gen 3 Koyto. Dia lampunya modelnya bullet-led. Nah, tetapi struktur lampunya hanya sama, udah sama. Kalau generasi yang pertama itu, ada sedikit beda di sini, sehingga kadang-kadang suka nggak masuk di bagian lampunya, John. Wing-nya sendiri, gue suka yang generasi kedua dan generasi yang pertama. Ini simple, tapi eye-catching. Kalau yang tipe generasi ketiga, yang gede gitu, gue nggak suka. Jadi kalau kalian mau downspek ke sini, beli aja di Tokopedia banyak nih. Tapi ini yang aslinya, John. Kalau kalian mau beli, beli aja nih sama Yen. Nggak apa-apa. And, mobilnya dijual, Kak. Dijual katanya ya. Dia mau beli rumah katanya. Nah, untuk logonya depan belakang pakai logo Fits. Nah, ini agak sedikit tricky. Hati-hati. Jadi logo Fits ini ada dua macam. Ada yang murah dan ada yang mahal. Kalau bisa beli yang asli. Karena kalau yang asli itu, nempelnya presisi, sudah gitu di bagian sininya, cutting-nya bagus. Yeh, kemarin ada stiker CBU di sini. Dicopot sama dia katanya. Biar gimana gitu kan. Untuk posisi duduk, Yaris, enak om ya. Tapi, ininya nih. Headrest-nya harus dinaikin. Tuh, dia headrest-nya ngumpet di bawah. Udah gitu, dia bisa di-reclining dikit. Eh, nggak bisa deh. Sorry. Salah. Yaris ini sebenarnya cocoknya berdua aja sih om. Iya kan? Makanya lu nggak mau ganti Yaris kan? Iya. Greco forever ya. Nah, ini yang bikin berbeda sedikit lagi. Dia ada clear ininya nih om. Chrome, kalau tipe S. S yang generasi kedua ya. Kedua dan ketiga ya. Di tipe yang pertama nggak. Ini ganti di DS juga. Kemarin pakai warm white. Cakep om. Pertanyaan saya adalah, ketika kita ingin mendengarkan lagu dari handphone, bagaimana caranya? Dia ada lubang aux di generasi kedua dan ketiga di sini. Atau, ketika kita nggak kepengen ganti head unit, karena kan gini. Yaris ini kalau kita ganti head unit, rasanya sedikit agak aneh. Karena ini udah, modelnya sudah menyatu begini. Apa yang Henry lakukan ketika dia mengganti head unit, pengen pasang bluetooth di mobil ini? Makanya dia pasang prosesor. Kontrol prosesornya. Untuk kontrol suaranya, speaker depan dia pakai Crescendo. En, speaker lu Crescendo ya? Berapa? Opus 3 ya? Opus 5, John. Gila nggak, John? Innova gue aja pakainya Impulse, John. Speaker murah, John. Dia pakainya Crescendo, John. Ngeri, John. Udahlah, udahlah. Nah, ini yang bikin lebih manis lagi. Di bagian sininya nih, talang airnya slim, Om. Nah, cuma kalau kita beli di online, biasanya di bagian sininya nih agak sedikit lebih. Jadi kita pandai-pandai aja, cutter sendiri di bagian sini sama di bagian sini, Om. Sebenarnya sih tujuannya ya biar bisa ngerokok aja ya. Tapi rapi ya. Juan, Dek lu nggak mau pake gini, Juan? Iya. Tapi bocor di sini gimana, Juan? Hehehe. Oke, jadi itu aja yang bisa dimodifikasi. Oh, lupa om. Di bagian sini, ini kenalpotnya dia pake bolt-on. Oh, Blitz, Nur Speck. Ini bolt-on. Biasanya kalau kita pake kenalpot itu, ada dua pilihan nih yang ngetrend di Indonesia. HKS bolt-on yang silent, atau HKS, atau Blitz yang ini, atau kita bisa beli Fujitsubo. Atau kalian mau beli yang custom Indonesia juga banyak, Nah, di bagian sini nih. Tucu nih om plat nomor, Om ya. Ada tulisan Tokyo-nya. Sebentar, tunggu di sini, Om. Tentu saja, kunci mobil ini keliatan bersih adalah lampu di plat nomornya, Om. Tuh, cakep ya. Simple. Ini hal simple sebenarnya. Kalau kata Om Bobi di Spotlight.Philips, itu lampu adalah nomor satu, mobil itu cerah atau nggak. Makanya, gue biasanya kalau mobil ini lagi di Jakarta, gue bawa ke DS, DSiD, DSiD bisa ganti semua. Ya kan? Gue tinggal datang kirim mobil. Sore udah balik, udah cakep, John. Tinggal gue poles mobilnya cakep. Jadi yang krusial, kesimpulannya adalah ketika kita membeli Yaris, ganti bohlam depan dan belakang. Ganti aja pake yang bagusan, jangan pake yang murah. Udah gitu, ganti plat nomor. Ganti lampu interior full. Udah cukup, John. Sama pasang audio sedikit. Udah lu pake mobil ini ya. Lu rawat dengan baik, lu ganti oli yang bagus. Kemarin Nen pake olinya FK Masimo. Lu pake 5 tahun, lu nggak bakal rugi banyak mobil ini. Ini mobil harganya 100 juta, lu paling rawat maintenance-maintenance. Sesuai-suainya lu pake mobil ini, paling nggak lu cuma rugi 20 juta sampai 15 juta, John. Oke? Jadi buat kalian yang lagi nyari mobil harian, dan ingin modif-modif tipis-tipis, Yaris Bakwaw ini bisa menjadi salah satu solusi, ketika kita ingin memodifikasi dan juga memakai mobil harian yang simple, nggak ribet, perawatan murah, John. Oke? Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Johnny-Johnny, my friend. Thank you. Bye-bye. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.